Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kemenangan ini jadi modal bagus bagi Timnas Indonesia U20 Dalam persiapan menuju Piala Asia dan Piala Dunia tahun depan Setelah menang pada laga ini, Timnas Indonesia U20 Bakal kembali bertarung lawan Moldova pada Jumat tanggal 4 November tahun 2022 besok Shin Taeyong menunjukkan kemampuan membaca alur pertandingan dengan baik di laga ini Ketika skuad Garuda muda, kesulitan mencetak gol Shin Taeyong memasukkan sejumlah nama pengganti Termasuk Zanadin Faris dan Rabani Tasnim Dua pemain pengganti inilah yang pada akhirnya bisa memecah kebuntuan Asist Zanadin bisa diselesaikan dengan baik oleh Rabani Tasnim Timnas Indonesia U20 mencetak tiga gol ke gawang Moldova Dan dua di antaranya berasal dari skema bola mati Yang paling mencolok tentu skema lemparan ke dalam yang dilepaskan oleh Roby Darwis Lemparan ke dalam Roby bisa membuat keeper Moldova melakukan blunder Sehingga bola jatuh ke kaki Muhammad Ferrari Ferrari tanpa kesulitan melepaskan tendangan ke gawang yang terbuka lebar Sedangkan skema bola mati lainnya yang berujung gol di laga ini adalah Penalti yang dilepaskan oleh Marcelino Ferdinand Marcelino melakukan eksekusi penalti yang impresif Karena mengarahkan bola ke pojok kanan atas Setelah kalah dalam perebutan bola di babak pertama Timnas Indonesia U20 benar-benar dominan di babak kedua Arhan Fikri dan kawan-kawan benar-benar mendominasi distribusi bola Hal itu kemudian berpengaruh pada banyaknya peluang Yang didapat Timnas Indonesia U20 di babak kedua Banjir peluang yang didapat skuad Garuda Muda Akhirnya mampu mencetak tiga gol Penguasaan lini tengah juga otomatis membuat Moldova Minim memberikan ancaman di babak kedua Timnas Indonesia U20 mampu bermain tenang dan sabar dalam duel lawan Moldova Umpan-umpan pendek yang diperagakan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia U20 U20 mampu merusak kesulitan lini belakang Moldova Kombinasi umpan pendek dan kecepatan pemain-pemain Indonesia benar-benar bisa jadi senjata yang mematikan bagi Garuda Muda Setelah didominasi lawan di babak pertama, Timnas Indonesia U20 menunjukkan mental bertanding yang kuat di babak kedua Garuda Muda tidak lelah mengejar ketinggalan Ketika pada akhirnya, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan bisa menyamakan kedudukan Kepercayaan diri para pemain makin terlihat meningkat Hal itu yang pada akhirnya mengantar Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan Selanjutnya, Timnas Indonesia U20 dijadwalkan akan kembali menghadapi Moldova U20 di Turki pada hari Jumat tanggal 4 November tahun 2022 mendatang Terima kasih telah menonton!